Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, nama budaya, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Rekan-rekan media, kembali kita bertemu secara daring pada hari ini setelah minggu lalu sebagian dari kita sempat bersilah turahmi secara langsung dalam kesempatan press briefing mingguan. Mengawali acara ini, tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan indikasi topik untuk disampaikan pada press briefing siang ini. Topik-topik pertanyaan tersebut akan saya bacakan di awal sesi tanya-jawab. Rekan-rekan media seperti biasa, press briefing selalu difasilitasi oleh jurubicara keunturan warna diri Bapak Duta Besar Teguh Fajjah Syah yang kali ini juga didampingi oleh narasim berpenting lainnya yaitu yang pertama adalah Khusyer Pajikwenti Indonesia Bapak Duta Besar Dian Trian Syahjani, lalu bergabung bersama kita juga Direktur Perlindungan WNI Bapak Huda Nigraha, lalu ada Bapak Direktur HAM dan Kemanusiaan Bapak Asano Habib, serta juga telah bergabung bersama kita Direktur Informasi dan Media Bapak Hartio Harkomoyo. Dan baiklah untuk efektifnya cara ini, saya persilahkan secara langsung kepada Bapak Juru Bicara untuk langsung memfasilitasi press briefing kali ini. Kepada Bapak Duta Besar Teguh Fajjah Syah, dipersilahkan. Terima kasih Mas Apong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. memiliki dua atau tiga narasumber yang akan memberikan update atas beberapa hal yang ditangani. Tidak ada Pak Duta Besar Dian dan Syahjani yang akan memberikan update terkait berbagai event atau kemajuan dan progres pembahasan isu-isu G20. Pak Habib akan juga memberikan update kelanjutan persiapan GPRDB. GPRR, Pak. Salah juga. GPRR, Global Platform for Business Services. Langsung aja kalau gitu ya. Mungkin dimulai dengan Pak Habib saja. Terima kasih, Pak Juru Bicara Kemlu. Yang kami hormati, Pak Stafsus Dupes Dian Trian Sajjani, Pak Direktur PWNI BHI, Direktur Informat, dan Moderator Mas Apong yang kami hormati. Rekan-rekan media yang kami banggakan setelah minggu lalu kami sampaikan sedikit mengenai kegiatan The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR. Ijinkan saya menyampaikan beberapa perkembangan terakhir persiapan, pertemuan yang akan dilakukan di Bali pada 23-28 Mei 2022 minggu depan. Ini adalah pertemuan global di bidang kebencanaan PBB yang terbesar di dunia dan Indonesia menjadi tuan rumah dan pertama kali yang dilakukan di Asia. Selama pertemuan yang akan berlangsung pada 23-28 Mei tersebut, dapat saya sampaikan pertemuan persiapannya akan dilakukan pada 23-24. Kemudian tanggal 25-27 Mei itu adalah pertemuan inti atau official days-nya. Dan tanggal 28 ada beberapa kunjungan ke desa tangguh bencana di Provinsi Bali. Tema pertemuan kali ini adalah From Risk to Resilience Towards Sustainable Development for All in a COVID-19 Transformed World. Outcome dokumen akan berupa co-chair summary yang memuat kemajuan dan tangan global dalam isu pengurangan resiko bencana dan bagaimana dunia akan melangkah ke depan. Kita berharap melalui co-chair summary ini juga akan memuat bagaimana leadership dan kekhasan Indonesia yang terintegrasikan dalam berbagai prioritas bencanaan yang menjadi program pemerintah juga dapat tertekan di dalam chair summary tersebut. Hingga kemarin telah tercatat 6.134 pendaftaran dari 183 negara yang berdiri dari utamanya saat-saat ini dari kalangan non-pemerintah atau NGO 24%, pemerintah 20%, akademisi 11%, dan bisnis 7%. Kita memperkirakan akan ada sekitar 4.000 nanti yang hadir secara in-person di BNPCC Bali tersebut. Kemudian kita juga pastikan bahwa nanti pada tanggal 25 Mei akan dibuka langsung oleh Bapak Presiden dan sudah teridentifikasi beberapa pejabat tinggi yang akan hadir mewakili negara-negara seperti misalnya Wakil Presiden Zambia, kemudian Deputi PM Bulgaria, dan 28 pejabat tingkat Menteri atau Wakil Menteri di bidang kebencanaan yang diantaranya datang dari Jepang, dari Kanada, dari Bangladesh, kemudian beberapa negara sahabat lainnya. Selain itu, Sekjen PBB juga akan diwakili oleh Deputi Sekjen PBB, Ibu Aminah Muhammad, dan Presiden SMU PBB ke-76, Bapak Abdullah Syed, serta Sekjen ASEAN. Ibu dan Bapak, rekan-rekan media yang kami hormati, kita tahu bahwa nanti juga akan ada beberapa kegiatan atau rangkaiannya yang akan menjadi bagian dari pertemuan, mulai dari opening ceremony, kemudian ada minister roundtables, dan ada pertemuan-pertemuan tematik di dalamnya. Kita nanti mengharapkan pertemuan dapat berjalan lancar dengan dukungan kepanelian nasional yang dimiliki oleh Bapak Menko PMK, sementara Menteri Luar Negeri juga menjadi Wakil Ketua Nasional, yang juga nanti akan menerima atau menerima pertemuan-pertemuan bilateral dari sejumlah pejabat yang sudah menyampaikan keinginan bertemu beliau, antara lain Deputi Sekjen PBB, Presiden SMU-76, dan Sekjen International Federation of Red Cross, IFRC. Teman-teman media yang kami hormati, dapat juga saya tambahkan bahwa kita mengharapkan ada added value Indonesia atas ketuan rumahan GPDRR, setidaknya ada tiga yang kami catat. Pertama, kita harapkan dengan pertemuan ini akan mempertukuh kepemimpinan Indonesia sebagai champion isu kebencanaan di tingkat internasional. Kedua, GPDRR juga akan mendorong penguatan budaya tangguh dan antisipatif masyarakat Indonesia terhadap resiko bencana termasuk mengangkat lokal wisdom dan aktor-aktor di tingkat lokal sebagai aktor dalam mengurangi resiko bencana. Yang terakhir, kita akan memperluas kolaborasi di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional untuk isu pengurangan resiko bencana karena kita akan menghadapkan prinsip bahwa disaster risk reduction is everyone's business. Sebagai penutup, rekan-rekan media itu yang dapat saya sampaikan dan kita harapkan tentu dengan bantuan kerjasama rekan-rekan media baik nanti akan meng-cover melalui media virtual maupun ketemu dan meliput langsung di Bali tentu akan menjadi harapan kita. Saya kira itu update-nya dan kami kembalikan kepada Pak Juru Bicara. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Habib. Saya mengundang Pak Dupas Trian Jani untuk memberikan update terkait G20. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, Pak Dirjen IDP, Pak Jepir, Pak Habib, Pak Yuda, Pak Yoyo, dan teman-teman, Mas Apung, dan teman-teman media yang saya banggakan. Seperti pada masa-masa sebelumnya, paling tidak saya akan memulai dengan menyampaikan update aktivitas kegiatan G20 yang telah dilaksanakan pada minggu ini. Tentunya minggu lalu saya telah menyampaikan banyak kegiatan, tapi just for a small recap, pada bulan Mei ini telah dilaksanakan First Tourism Working Group di Labuan Bajo, tanggal 10-11 Mei 2022. Ini telah kami sampaikan pada pertemuan minggu lalu dengan teman-teman wartawan. Second Employment Working Group di Yogyakarta, 10-12 Mei 2022. Ini juga telah kami sampaikan pada bulan Mei ini. Dan yang saya perlu juga sampaikan ini, kaitan dengan terselenggaranya U20, perakat TT U20, dengan tema isu planet yang berkelanjutan dan layak kuni, telah dilaksanakan di Balikpapan, tanggal 14 Mei, dan juga akan dilaksanakan dengan kaitan ini, akan menyaksanakan seminar tambahan tanggal 21-22 Mei. Tentunya penunjukan kota Balikpapan ini sebagai penyelenggara pra-KTT White Penty bukan tanpa alasan, karena kota Balikpapan menerima penghargaan sebagai kota berkelanjutan di bidang lingkungan di tingkat Asia Tenggara. Banyak yang hadir pembicara dalam gelaran talk show tersebut, antara lain ahli dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Kenyan Youth Diversity Network, serta beberapa pemuda-pemuda dari negara-negara anggota U20. Ini semuanya langkaian acara yang dilakukan oleh U20 yang sebelumnya melaksanakan event pra-KTT di kota Palembang bulan Maret, Lombok pada bulan April yang lalu, dan Balikpapan pada bulan Mei, dan sebagai heads-up, mana kuari pada bulan Juni, akan dilaksanakan di bulan Juni. Dan tentunya puncak acara kegiatan KTT Y20 2022 akan dilaksanakan di bulan Juli di kota Jakarta dan Bandung. Yang setengah berlangsung, atau baru saja selesai, ada Second Digital Economic Working Group di Yogyakarta pada tanggal 17-19 Mei 2022. Seperti yang saya laporkan sebelumnya, keseluruhan Working Group dan Engagement Group telah melaksanakan putaran pertama pertemuannya masing-masing. Nah, sekarang beberapa Working Group sudah menuju ke putaran kedua di antaranya Digital Economic Working Group ini. Fokus pembahasan pada pertemuan di Jogja 17-19 Mei ini yang adalah terkait dengan prioritas di IWG, kaitan dengan prioritas pertamanya, yaitu konektivitas digital. Pertemuan tentunya dipimpin oleh Sekjen Kominfo, Gu Mira, dan Autor Dede, Staff Khusus Kominfo, Pak Deddy. Pertemuan dihadiri oleh seluruh anggota G20. Nah, pertemuan lain yang saat ini tengah berlangsung adalah Second Education Working Group yang di 18-19 Mei 2022 ini. Pertemuan tersebut digelar di Yogyakarta dan dipimpin oleh Bapak Iwan Syahril, Dirjen, Guru dan Tenaga Kependidikan. Tentunya fokus utamanya yang setengah dibahas saat ini adalah terkait dengan pendidikan berkualitas untuk semua dan teknologi digital dalam pendidikan. Jadi ini poin-poin substansi penting yang kiranya dapat menjadi sumbangan Indonesia nanti dalam pembahasan di G20 di bidang pendidikan. Banyak hal yang dilakukan, antara lain juga ada inisiatif berkait dengan transformasi pendidikan. Ini merupakan satu inisiatif yang sedang digodok kembali. Saya ingin sampaikan juga bahwa pada tanggal 17 Mei telah dilaksanakan webinar SYNC 20 atau T20, ini salah satu engagement group dalam presidensi Indonesia yang bertopikan Harnessing Digital Technologies to Accelerate SME, Startup, and Creative Industry. Jadi fokusnya para pemikir-pemikir di SYNC 20 itu adalah isu UKM dan industri kreatif. Dan ini tema tersebut menjadi salah satu prioritas Indonesia juga di T20. Keynote speaker yang telah hadir pada webinar tersebut di samping Memparekraf. Juga terdapat Deputi Bidang Usaha Mikro, Kemenko. Sedangkan beberapa pemikir-pemikir atau dari Research Indonesia, Sigma V Research Indonesia, ada Head of Director of 168 Solutions, Ada pembicara dari Universitas Nasional de La Plata, dan lain sebagainya. Dan tentunya topik utama juga membahas hal-hal dalam presentasinya yang terkait dengan literasi keuangan berbasis masyarakat untuk mendorong inklusi keuangan. Terdapat pembahasan mengenai data UKM sebagai landasan ekonomi digital Indonesia. Profesor Gabriela menyampaikan mengenai bagaimana mempromosikan UKM dan perdagangan yang adil, dan tentunya teknologi inovatif untuk UKM, startup, dan industri kreatif yang disampaikan oleh Dr. Imade Arya. Jadi ada beberapa pemikiran-pemikiran yang telah disampaikan, dan intinya nanti akan menjadi bagian dari rekomendasi akhirnya. Sebagai laporan juga, Pak Jubir, pada bulan Mei ini telah tercatat yang telah berjalan dan akan berjalan sekitar 35 kegiatan yang meliputi site event, showcase, maupun pertemuan formal G20. Pada bulan April, seperti saya sampaikan, sudah dilaksanakan 29 kegiatan. Mungkin pada saat ini itu saja dulu, mungkin Pak Jubir. Demikian Mas Apung, tidak ada dari kami. Sekali lagi terima kasih kegirakan-rekan media atas kesertanya. Silahkan Mas Apung. Terima kasih kepada Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar, Teguh Haiz Dasya, beserta Bapak-Bapak Narasumber lainnya. Dan demikian tadi, Press Briefing Mingguan Kementerian Luar Negeri. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dan bantuan dari rekan-rekan media yang telah turut mengedukasi masyarakat tentang polubri dan kegiatan diplomasi Indonesia. Seperti biasa, dokumen Press Briefing akan kami sampaikan pada saluran komunikasi reguler kita pada kesempatan pertama. Dan dengan demikian acara Press Briefing ini saya akhiri. Salam sehat untuk kita semua. Kita akan bertemu lagi pada Press Briefing Mingguan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih banyak. terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih.